Cem-ceman mungkin tahu, sebenarnya banyak yang belum kenal nih, bebek cem-cem. Bebek cem-cem, nah ini adalah menu khas Bali yang mulai diminati oleh wisatawan, apalagi cita rasanya khas, karena bebeknya ini dikukus dengan minuman tradisional. Selamat datang di Ubud, Bali. Setahun belakangan ini, popularitas ubud tak hanya sebatas suasana pedesaan, persawahan, atau wisatanya. Ada sejian kuliner bebek khas Bali yang memandukan minuman tradisional. Kali ini bukan bebek bengil, melainkan bebek cem-cem. Restoran yang menelurkan menu ini ialah manisan resto. Masuk ke dalam restoran, pengunjung langsung disuguhkan pemandangan alam yang menyujukan mata. Hmm, indahnya. Dan sekarang waktunya memesan bebek cem-cem. Tapi kurang lengkap jika kita tidak tahu cara pembuatannya. Saya pun diperbolehkan belajar membuat menu favorit ini. Bahan yang digunakan untuk membuat bebek cem-cem ini sangatlah sederhana dan mudah didapat. Mulai dari bahan dasar daging bebek, cabai hijau, bawang merah, tomat, daun serai, garam, merica, dan tentunya loloh cem-cem. Loloh cem-cem sendiri adalah minuman khas tradisional Bali yang berasal dari daerah Bangli. Loloh berarti jamu dan cem-cem adalah daun yang digunakan sebagai bahan dasarnya. Lalu bagaimana ya jika jamu ini dipadukan dengan bebek? Pertama haluskan semua bumbu. Lalu tumis hingga harum dan matang. Sambil menunggu matang, daging bebek disiapkan untuk dikukus selama 15 menit. Selesai dikukus, campurkan bebek dengan bumbu. Selanjutnya, tuang loloh cem-cem. Dan ini sangat bagus untuk kesehatan, untuk digest perut kita sangat bagus. Karena cem-cem itu sendiri kan ada kandungan spicy-nya, ada asem-nya, dan ada kelapa mudanya. Jadi sangat bagus untuk perut kita. Dua menu pilihan sudah siap untuk disajikan. Saya pun sudah tak sabar untuk mencicipinya. Hmm, waktunya makan. Selain daging bebeknya yang benar-benar empuk, bumbu khas Bali loloh cem-cemnya pun sangat berasa. Dan buat para pecinta masakan pedas, seperti yang perlu Anda coba adalah sambal ikan tuna. Karena memang rasa pedasnya nampol. Konsep kuliner Nusantara diangkat dalam menu resto ini. Kita rasa masakan Nusantara yang penuh rempah, dikreasikan dengan menu-menu baru yang pasti tidak hanya mengenyangkan, namun juga menyehatkan. Vera Zenvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET.